Bisa nge-deal damage minimal untuk KP Sager, Harley, X-Bomb, Esmeralda, Link sekalipun. Bagaimana menurutama apa? Yes, gue seluju sini akan menjadi uphill battle untuk Aura Fire. Mengingat bahwa untuk backlanernya harus berhati-hati ya. Dengan adanya Angela disini membuat mereka bisa miskalkulasi ketika ingin menumbangkan Link. Jadi harus berhati-hati banget dari Aura Fire dan positioning mereka sekali lagi yang akan menjadi penentuan. Terutama untuk di early phase-nya, jangan sampai jungle-nya bisa di-raid oleh Evo's Legends. Karena kecenderungan dari Evo's Legends adalah mereka berani banget untuk nyeberang. Yes, benar-benar. Mereka kalau udah melakukan sesuatu dan ngeri udah total aja jatuhnya. Ini dia ya, Jiya, Land of Dark di match yang pertama, di game yang pertama. Silahkan, Pak Uzihan sekarang. Oke, selamat datang di Mobile Legends season yang ke-8 di game Aura Fire versus Evo's Legends. Dan bahkan kali ini, oh my god, R.E.K.T. bahkan mengganggu pergerakan dari seorang high. Harus kabur dengan flickernya disana. Dan oh my god, Aura Fire tanpa retribution kali ini. Apa yang terjadi? Lagi-lagi Aura Fire membuktikan akankan mereka menggunakan tanpa adanya satu buah retribution. Tapi Kera memasak arah depan, fansong di arah belakang. Mengganggu pergerakan dari para pemain dari tim Aura Fire. Dan ada pertekanan posisi, 40. Esmeralda itu tidak akan dipakai sama serang anti-mage. Oke, untuk kali ini. Dengan adanya sebuah gangguan yang dilakukan oleh R.E.K.T. tadi di awal game. Itu menciptakan space di mana untuk link yang digunakan oleh Persik. Tadi bisa langsung menabrak ke arah Orange Buff lho. Itu begitu membuyarkan di bagian atas. Ada sebuah serangan yang mulai dilakukan. Masih level 3. Tapi dia dengan Pink Voice dan juga Defense Sword yang dia milikin. Masih ingin lebih langsung memberikan tekanan. All right, betul sekali. Tapi ternyata dia ada bottom lane. Oh, Flameshot di luangkan. Satu poin diamankan. Dan bahkan kali ini. Tiap sop yang bercukaran belakang. Hai, maka cuman ditubah. Kita ada Flicker lagi. Flicker menjadi pilihan untuk seorang. Hai, tapi itu adalah bencana. Dari Aura Fire tidak ada retribution opung. Yes, yes. Bisa kita lihat memang dari EVO's Legends. Mereka langsung ngajak untuk bermain dengan cukup cepat juga. Dan, iya. Apapun yang terjadi tadi purple buff. Ternyata bisa diamankan untuk EVO's sendiri. Dan di bottom lane-nya. Yang menarik sekali di sini adalah EVO's Legends. Seberapa agresif mereka nantinya. Karena kemarin mereka ke Punish. Untuk yang sekarang. Mereka masih bisa untuk mendapatkan purple buff. Jadi mereka akan ngedelay permainan dari Nathan sendiri. Yes, benar-benar tentunya ini. Tadi Turtle Camp by Living by Mandiri. Itu bukan Turtle Camp. Tapi CCTV di Turtle. Bukan. By Living by Mandiri. Ya, tadi sini pakai CCTV. Nggak punya Turtle Camp. 24 per 7 tuh CCTV. Tapi ternyata di ada bottom lane. Bakal clear minion saja oleh tim Aura Fire. Dan perebutan Turtle kemungkinan besar bisa dimenangkan EVO's Legends. Di 60-70%. Kenapa? Karena tidak adanya retribution dari tim Aura Fire. Ini 100% perbedaan dari sisi level loh. Tapi lagi dan lagi. Coba lihat. Ini entah sadar atau tidak. Tidak ada retribution tadi dari awal ya Ji. Yang udah disebutkan oleh OG. Apa yang terjadi ini Ji? Kenapa tidak ada retribution lagi loh ini? Salah pijit kayaknya. Eh, salah pencet. Maksudnya. Salah pencet. Oke. Salah pencet. Tapi seperti belum itu. Papul kita bakal lihat di fight jarak top lane dulu. Oh, ternyata tidak. Versi nggak mau mencari keributan. Bakal jambah auto farming terlebih dahulu. Ini objektif gaming. Karena semua jungle bisa diamanin. Junglenya bisa dimakan. Dan kayaknya Nathan nggak punya ruang untuk farming opung wawak. Iya sih ini sulit banget sih. Apalagi dengan tanpa adanya retribution. Ini sudah membuat untuk duel-duel. Di arah dari buff ataupun turtle dan juga lord nantinya. Kan menjadi keuntungan untuk Evo's Legends. Karena mereka harus bisa mengadatkan presisi dari skill. Sedangkan retribution sendiri pastinya akan memberikan damage yang jauh lebih besar. Dibandingkan dengan skill dari masing-masing hero sendiri. Jadi harus, harus. Aura of ayer sih. Gue nggak tahu sih. Mereka benar-benar lagi tertekan. Dan apakah kembali terulang ya. Kejadian yang sama gitu loh di season sebelumnya. Oke, benar, benar, benar. Papulung aku ingetin lagi. Jangan lupa vote. Momen game favorit kalian disini. Next time. Tapi kali ini straight video. Di arah bahasa menanya. Bawa coba ada Montez. Ternyata tidak. Bahkan Clover. Mantan Aura Fire juga. Yang benar-benar dibekuk pergerakannya. Tapi kali ini tandanya. Clover itu adalah salah satu target utama dari tim Aura Fire. Kalau menurut aku Papulung. Oke, oke. Di bagian atas. Paling Star Moon yang langsung dikeluarkan aja. Anti-match masih bisa menghilangkan 1 F-Minion. Itu pula yang dilakukan oleh Keira. Dimana dengan begitu cepatnya. 1 F-Minion semuanya di uppercut. Semuanya pun langsung menghilang. Di bagian tengah. Facehugger masih menjadi sosok yang sangat-sangat mematikan. Dengan membuat perimeter agar tidak ada yang bisa masuk ke dalam pertahanannya. Godiva mencoba untuk masuk ke dalam di area rumput. Tapi sekarang Van Strong sakit banget. Apa yang udah dikeluarkan oleh Keira Rencaro Mas. Masalahnya bukan itu. Tapi kenapa Van Strong memasak masuk ke arah bus. Sedangkan dia tidak bisa untuk menuju ke arah tengah. Tim Aura Blackang. Hayum jadi pilihan. Tapi lihat Keira. Memukul muda dari kated triple-k. Luki pemeniang. Apakah bakal menjadi maniang. Tapi sepertinya bakal sulit mengejar anti-match jarak top lane. Yang berbahaya adalah ketika Van Strong itu mencoba untuk ngebuka bus. Sedangkan dia udah tau di depan sana. Harusnya udah ada para pemain dari tim Aura Fire. Van Strong what's happen of Wawa. Yes tapi tahu lu sebentar sebenarnya. Untuk di bagian top lane-nya juga. Geng-geng-geng yang dilakukan oleh E-Force Legend. Kurang begitu efisien. Satu pixel X pilihan. Oh maaf selamat. Tapi para pemain dari tim E-Force Legend. Malah memilih menuju ke arah Tartal dulu terlebih dahulu. Karena mereka bakal coba objektif. Dan mereka walaupun dari Aura Fire tidak ada retribution. Tapi gold-nya masih bisa mengejar. 16,2 sama hanya berbeda 100. Walaupun kali ini udah terpauh jauh. Dengan adanya Tartal yang dimiliki oleh tim E-Force Legend 40. Yap karena nantinya gini loh. Di saat mereka ngedrag ini ke arah late game. Oke retri mungkin itu nanti juga udah gak bakal berimpak lagi gitu. Gak akan terlihat lagi. Kecuali nantinya mereka mungkin akan fight di area dari Tartal atau di area Lord-nya. Cuman untuk dari sisi-sisi itemnya nih Om Wawa. Udah terlihat jelas nih semuanya Om Wawa. Iya setelah juga Natanya mengamankan item defense pertama kali. Kalau kita lihat sini Hai langsung menuju ke arah Wind of Nature. Karena dia sadar banget dia harus bisa menghindari pukulan-pukulan dari link-nya. Dan ada teamfight yang sedang terjadi sekarang. Oke lihat Fersif menuju ke arah belakang. Fokus ke arah Fessager. Memukul mundur bakar. Kali ini Fessager ditumbangkan. Burungnya itu sudah di area Sobland sana. Keira pun harus mundur terlebih dahulu. Gak mau memaksakan keributan. Tapi Clover seperti ingin membalaskan dendam dengan ada gengking di area Bottomland. Dan kali ini udah ada War Axe yang dapetkan oleh Fersif. Oke oke oke. Cuman tadi kita lihat aja dari Keiranya. Memiliki damage yang sangat-sangat tinggi sekali. Untuk Purple Buff-nya kembali lagi bisa diamankan oleh Fersif. Fersif tidak perlu lagi kembali untuk masuk ke dalam area pertahanan dia sendiri. Rekat juga harus pergi karena yang berbeda. Harus mengeluarkan tickernya. Ada trigger yang udah diganggu. Di bagian atas Ice Block dan juga Pak Keto mulai beraduh juga di bagian bawah. Pertempuran mulai terjadi. Ada MOP-nya udah dikeluarkan juga sedikit lagi. Epi tersisang tahu mau pergi kemana. Menghilang sudah Esmeraldanya. Bertarung dengan dua orang sekaligus. Oke karena damage yang terlalu besar dikeluarkan. Dan bahkan Cloud Control sepertinya lebih memberhentikan pergerakan dari seorang anti-mage di area Bottomland. Dari tim Evos Legends sedikit kesulitan. Mereka bakal coba untuk sedikit demi sedikit. Yang penting tidak adanya Fessager. Lihat Fessager sudah ditumbangin dua kali. Rekatnya bakal coba ditumbangin lagi. Tapi ternyata masih ada satu blinker. Masih mau lebih asli mobile. Terkeluarkan Keira menjadi tulang punggung. Keluarkan dari tim Aura Fire untuk kali ini. Keira berada di gas depan. Ini Keira harus diberhentikan. Pergerakan yang harus dibekuk. Anti-mage is coming. Persis sudah melihat. Bakal mulai di cara depan. Hai memukul mundur seorang anti-mage. Damage. Lihat damage-nya dari seorang Hai. Satu kali hembusan tembakan ke arah seorang anti-mage. Seperempat darah langsung hilang. Ngopung Wawa. Iya. Dan balik lagi sih. Di sini linknya sudah out-level ya. Tiga level perbedaan. Dan sudah ada timpai kembali yang terjadi. Tampak gaji. Yes. Menobat timpai terjadi. Kehilangan seorang Godiva. Tapi lihat Persik. Masih coba untuk menunggu energinya. Oh. Lihat ke pojok-pojok. Tidak bisa turun dan tidak mau terlalu nafsu. Tartar terbuka untuk tim EVOS Legends. Untuk memperjauhkan network yang mereka miliki. Kabuki. Maka coba untuk bertahan di arah bottom lane. Tapi lihat stiker Viva. Red Q lagi-lagi dikeluarkan oleh seorang R.E.K.T. Di dua dari top lane. Teman-teman situation. Colin Starman telah dikeluarkan. Kera menjadi pilihan. Bahkan Kera kali ini tersedot darahnya. Kepunya nocota stray. Pesager sudah menunjukkan mukanya. Anti-mage harusnya takut. Dan betul sekali anti-mage. Kamu maju lebih lanjut. Semuanya all clean. All clear. Oleh seorang Verdi. Verdi Anshia. Silahkan. Oh. Verdi Anshia seperti nama saya. Belakang saya itu baik-baik. Boleh-boleh juga. Ini kita lihat aja. Aura Fire jarang sekali untuk bisa meng-ganking. Ataupun memberikan kontes. Sementara di bagian tengah pertempuran. Udah mulai pecah lagi. Lopar belum punya lasisan inti sejauh ini. Tapi di bagian tengah ada pertempuran juga. Flamishat dikeluarkan oleh Harley juga. Emang penderk kali ini. Ruby-nya harus mergang nyawa. Link-nya mundur terlebih dahulu. Ada Xbox yang harus dilindungi oleh Link. Link-nya berhasil untuk memberikan sebuah gangguan. Tapi untuk sekarang. Lasisan intinya. Double kill. Berhasil langsung didapatkan oleh Xbox yang digunakan oleh Klopar Oji. All right. Langsung dari Midland. Bagaimana fokus. Perfokus. 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 Tapi Atiment langsung menuju ke arah belakang. Benz Hager harus menutup warungnya. Harus mundur ke arah belakang. Fokus ke arah belakang. Dan hampir saja di Pico begitu saja. Udah gue bilang. Opung wawah dan juga 40. Untuk hero ke arah belakang. Lihat Evo's Legends langsung gunakan berapa banyak. Ada tiga hero fokus ke arah backline Opung wawah. Ya sebenarnya. Dan seperti yang kita bilang juga tadi. Sangat-sangat sulit untuk bisa saling melindungi satu sama lain. Karena ketika Link sudah menggunakan Tempest of Bad. Langsung ke bagian belakang. Begitu banyak follow-up. Follow-up dari hero-hero lain milik Evo's Legends. Dan pada akhirnya juga Evo's. Mereka tadi berhasil untuk memenangkan satu buat teamfight. Yang membuat Gold Swing. Langsung favor banget ke arah Evo's Legends. Selisih hampir Rp6.000 sekarang. Dan dari item build-up juga Nathan-nya ada Wintalker. Jadi masih menunggu untuk next item. Apakah akan melakukan pembelian ke arah dari War X sebentar lagi. Sedangkan full item damage sudah didapatkan ya. Untuk Harley. Untuk Van Strong. Jadi dia sudah mulai untuk melakukan build-up ke arah item item damage-nya. Belum lagi disokong dengan adanya Link. Oke, bakal ada baku antam. Feds yang telah dikeluarkan. Dan bahkan kali ini didapatkan oleh seorang fair chick. Lagi dan lagi retribution menyelamatkan hari. Dari orange bab kabuki. Menarik secara fesif. Masih coba untuk bertahan. Satu buat teamfight dikeluarkan. Tapi ternyata Godi Bapak ditubangi begitu saja. Lain sendiri karena belakang sana. Nathan jadi pilihan. Satu hit terakhir. Vince Boyz gar belakang. Tapi Clover harus ditubangi. Ternyata hampir saja. Masih diselamatkan oleh malekat penyambut nyawa. Kali ini anti-match memukul mundur ke arah udah gak bisa berbuat banyak. Karena anti-match sudah kuat. Anti-match sudah strong. Dan mocil fair chick ini. Bener-bener face hang. Tidak seperti abangnya. Ferdian silahkan. Ya, ya, ya. Ini adalah kelemahan dari aura fire untuk kali ini. Mereka tidak punya retribution. Ada lore. Ya mungkin mereka berani untuk mengkontes. Tapi kesempatan untuk bisa memberikan damage last-nya. Ataupun last-damagenya. Retribution pasti akan sangat-sangat berpengaruh sekali. Ini dia bawa player code. By living by Mandiri. Oh, 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 oh. Tapi kali ini lo lihat. One by one situation di arah bottom line. Kayaknya bakal menjadi pilihan. Saya betul-betul di keluarga. Riko-Riko-Riko. Dan iya versi. Udah bukan si Bayi macar lagi. Jangan pagi laku anak kecil, Palamon. Tapi ternyata ditumbangin begitu saja. Di arah bottom line. Memang iya ini gelora anak ABG. Karena sudah tidak kecil lagi. Versi sudah bilang di videonya. Jangan panggil aku anak kecil lagi. Baiklah kalau begitu. Jangan panggil aku anak kecil, Palamon. Silahkan Pak Guawak. Ya, sebetulnya itu kayak out of position juga dari Versi. Wee, wee, wee. Anti-metal, anti-metal. Untungnya masih bisa kabur. Ada RKT yang udah mulai masuk ke dalam tubuhnya. Sementara itu untuk wing by wings pun masih bisa dikeluarkan. Dan kabur dari area tersebut. Anti-med sendirian. Pede banget. Membombardir apa yang udah dimiliki oleh Aura Pairoji. Oke, tapi di arah top line. Salah analognya menuju ke arah inibetal turan. Dipanggil begitu saja. Anti-med, manan semua damage yang diberikan. Van Strong memberikan poker trick. Dengan selembaran browser diskon. Untuk para anak yang ngakos dengan makanan 50%. Tapi ternyata di arah bottom line. S-boxnya bakal focus menuju ke arah orange box terlebih dahulu. Pak Pulung kenapa ketawa? Relate ya? Ya, itu bener Pak. Nakos saya. Udah berasa Pak. Oke, kita pengen lihat damage deal ya Pak Pulung. Silahkan. Yap, ini dia. Untuk damage deal-nya. Versik 47.463 memiliki apa ya. Bisa dibilang dia lah untuk damage deal-nya tertinggi sejauh ini gitu. Karena dari tadi kita lihat versiknya begitu aktif. Dia sering banget punya dua purple buff dimiliki. Ataupun entah itu diambil dari tempatnya sendiri. Ataupun dari Aura Fire. Untuk kali nih Om Bawa. Apa yang mesti dilakukan oleh Aura Fire sejauh ini nih Om? Ya, gue rasa dari Aura Fire mereka wajib banget sih. Untuk bisa melakukan pick off. Dan itu adalah satu-satunya peluang mereka juga. Untuk bisa memenangkan game pertama. Karena mereka mau gak mau ya. Kalau mereka gak pancing war ke arah dari Evo's Legends. Mereka akan kalah di area tertutup tuh. Karena mereka gak punya attribution. Oh, 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 oh. Lasi Sanity berhasil menumbangkan menjadi burung bakar. Di belakang sana opong Wawa. Tapi ternyata Clover wajib masukin. Sampai-sampai dikeluarkan. Tidak berhasil yang meminimu menuju ke arah belakang sang anak ABG kali ini. Benar-benar kelora di rahi muda. Tapi lihat. One by One Station. Tidak berhasil menuju ke arah belakang. Tapi ini bentar di arah Midland. Bakal menjadi pilihan. Masih ada Kabuki. Masih ada Amo Pendleton. Masih disaranku itu saja dengan satu-satunya poin. Dan catat didapatkan. Pasir lang harus hilang di depan sana. Kabuki menjadi pilihan kedua. Dua harus hilang ditukar dengan satu. Tapi sepertinya para main dari Evo's Legends. Bakal coba mundur. Bakal coba tarik puluh. Karena Fancy gak punya jarak. Fancy gak punya Tempel Soblet. Dan gak punya para pembawa varusnya. Bentar lagi. Itu baik banget apa yang dilakukan oleh Ruby. Barusan loh. Begitu banyak yang orang tertarik. Langsung aja diperstemen oleh pemain dari Aura Fire. Namun di atas. Antara Pak Kito dan juga Esmeralda. Mereka masih aja beradu. Sorsil yang udah dikeluarkan. Ditembak oleh Hai di bagian belakang. Terlihat. Ada satu peluru yang langsung nusuk ke arah. Tulang rusuk dari Esmeralda. Yes. Betul banget. Lihat. Seorang RKT. Cuma nakutin dengan ada tanda pala di atasnya. Itu membuktikan kalau RKT bisa masuk ke dalam tubuh anti-mesh. Jadi jangan macam-macam. Jangan berani baku hantam. Kalau menurut aku. Bakal lihat juga replay yang dibawakan oleh Komawa. Yes. Dan langsung kita lihat. Ini dia replay by Samsung Galaxy A Series. Dimana Kabuki pergerakan yang sangat bagus sekali tadi. Berhasil untuk memberikan I'm Offended bersama dengan Downrun. Untuk membalikan atau at least bertahan bagi Aura Fire. Jadi mereka masih berani disini. Cuma mereka memang tertinggal jauh. Mereka lah yang harus memberikan inisiasi. Karena sekarang Lordnya ketika lagi diambil oleh Universe Legends. Aura mereka gak bakal bisa coba untuk kontes disini. Karena retribution damage saja lebih besar. Ini dia. Sudah bakal ada sedikit intipan dari Keira. Pak Bulung ini gak mungkin ada kontes. Gak bisa. Gak bisa lihat. Persik lagi-lagi menahan Lordnya. Worlds sudah dapatkan. Cloverannya bisa membakar seorang Keira untuk mundur Ferdiansyah. Iya mereka mungkin untuk dari Aura Fire. Nanti kalau udah lihat game mereka akan kuat team fight. Iya team fight aja. Tanpa adanya bala bantuan. Ataupun mereka mengkontes sesuatu gitu loh. Kecuali memang mereka fight 5 lawan 5. Tapi di saat udah ada judulnya. Entah itu mengkontes lor. Entah itu mencolong ke arah jungler atau ini itunya. Mereka akan sangat-sangat sulit sekali. Memang retribution. Hanya satu item. Tapi itu sangat-sangat penting juga. Untuk seorang jungler. Kruci al kita bisa bilang. Dan itemnya silahkan opo. Apa-apa. Iya. Dan itemnya sendiri memang full damage ya. Kalau kita lihat ada bahkan 3 Ice Queen 1. Angela Esmeralda bersama dengan X-Borg. Ini kalau sampai ketempelan aja satu kali. Bakal sulit banget untuk bisa kabur. Cuman memang ya tanpa retribution. Ternyata ada kesempatan untuk bisa kabur juga. Oke tau semua agak menuju ke Arabes. Bakal saya beli pasar. Satu bawah Valim Sarmun. Karena belakang bukan Valimosa. Pasal tekanan dengan DMZ. Dan bakal mencegah ke Arabes. Lutuhnya pada siap ada sebuah turun. Dan yang tidak dihadapkan. Lutuhnya pada siapapun. Tidak ada yang terkira. Maksudnya game di lepas sana. Para memenang di MF. Tidak ada yang bisa mengambil sahur. Tidak ada yang bisa mengambil sahur. Tidak ada yang bisa memegang. Antimax di lepas sana. Fokus ada. Bakal sekali ngasih disempat sama Demi. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Dan mereka berusaha juga untuk mencari celah bagaimana cara agar bisa mendapatkan 1-2 pemain dari EVOS Legends. Kalau mereka bisa nge-pick seperti Kabuki tadi, mereka masih akan bisa bertahan, mereka masih ada chance untuk bisa kembalikan keadaan. Cuman dari kondisinya memang Aura Fire mereka sudah tertekan dengan hilangnya inhibitor. Aku rasa tertinggal terlalu jauh di awal itu adalah PR berat tadi untuk Aura Fire agar mereka bisa back into the game atau kembali ke permainan. Cuman ya masih itu game yang pertama, masih akan ada lagi game yang kedua. Cuman semoga juga di game yang kedua nanti nih ada retribution deh. Aku masih merasa bahwa retribution itu penting banget. Bukan tanpa kenapa ada role jungler gitu loh. Ya itu yang aku mau tanya ke Opung Wawa. Opung Wawa, mungkinkah di game kedua tidak ada lagi retribution untuk Aura Fire? Ada, ada. Mungkin kayaknya ini udah menjadi tamparan keras untuk Aura Fire dengan tidak menggunakan retribution. Karena itu adalah satu hal yang ya bener seperti kata Wawa, dari basicnya aja. Dengan terciptanya sebuah jungler, terciptanya pemotongan EXP di arah gold dan juga EXP setiap lane-nya. Itu berarti ada maksud tertentu. Yang pastinya adalah sebuah kepentingan untuk tim masing-masing. Tapi ternyata tidak adanya retribution untuk pertama kalinya lagi di season ke-8. Kali ini membuat terkejut para caster dan juga para analis yang bertugas hari ini tentunya. Fair dia. Di saat game pertama berjalan ya. Ini dia opening yang sangat-sangat-sangat mengejutkan. Sekali kita gak tahu entah itu lagi dan lagi menjadi sebuah apa ya mistake yang dilakukan oleh pemain dari Aura. Ataupun memang strategi yang udah mereka susun. Tapi untuk sekarang kita akan lihat aja bagaimana item yang udah berhasil didapatkan oleh masing-masing player ataupun hero yang udah berlaget tadi di Land of Down. Ini dia. Langsung aja Om Wawa. Silahkan. Dan dari item build-nya penasaran juga kalau kita lihat memang tertinggal cukup jauh dari awal-awal permainan untuk Aura Fire. Mereka memang langsung di-rate juga Ivoce Legends. Memaksimalkan hal tersebut. Dan 11-18 dari segi point kill. Tidak terlalu jauh karena memang ada Nathan di sana. Dan let's see dari Nathan yang sendiri. Wind of Nature adalah item pertama dia untuk lebih nge-defense. Setelah itu dia baik ke arah Wind Talker, Demon Hunter Sword, dan juga ada item defense yang lain. Yaitu Radiant Armor. Karena memang ada 3 damage dealer. Milih Ivoce Legends, Esmeralda. Ada Angela. Bersama dengan Harley juga. Yang memang di sini fun strong dengan Harley-nya. Tampil dengan sangat agresif sekali. Meskipun memang ter-pick off di awal-awal. Tapi backup-an yang lain. Ini membuka peluang untuk versik yang tadinya langsung mengunci level maksimal. Level 15 untuk versik dengan sangat cepat sekali. Berbanding dengan si Hai ya. Dengan Nathan-nya dia. Jadi memang agak sulit Nathan yang menjadi target. Memang benar spell-nya. Flicker menggantikan retribution bisa kabur sekali aja. Tapi kabur sekali. Apakah sepadan dengan hilangnya 3 turtle dan juga 2 lord yang diambil oleh Ivoce Legends. Karena itu udah jauh banget. Kita bisa melihat di sini bahwa dari selagi gold. sendiri rata-rata 10 ribuan. Bahkan hampir 15 ribu untuk versik. Jadi GPM-nya sangat-sangat tinggi sekali.